Halo assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan saya di channel Andika Haryadi Oke teman-teman kali ini saya akan ajak teman-teman jalan-jalan kuliner di salah satu resto namanya Restoran Sambat Lui, lokasinya di daerah Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur Restoran yang berkonsep tempo dulu dan dikelilingi sawah dan sungai seperti ini teman-teman Jadi tonton terus sampai akhir untuk tahu detailnya ya, jangan lupa subscribe Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan depan dari Restoran Sambat Lui Restoran ini berlokasi di Jalan Mai Jensung Kono, nomor 9, Bumi Ayu, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang Teman-teman, jadi lokasinya ini tidak jauh dari tempat wisata Swift Farm Teman-teman yang kurang tahu Swift Farm bisa tonton video sebelum ini ya, sudah saya buatkan review dari Swift Farm Dan lokasi Restoran Sambat Lui ini lokasinya berdekatan atau jadi satu Nah ini sekilas pemandangannya sawah dan kebun kayak gini teman-teman ya, ada sungai kecil juga Dan ini kita baru masuk masih cari tempat duduk ya, kita mau cari tempat duduk dulu dan kita pilih-pilih tempat yang pas Karena ini kita rombongan teman-teman, kita cari tempat yang bisa untuk rame-rame Nah ini view-nya sawah gini ya, nyegerin banget ya teman-teman Siang-siang gini lihat sawah dan sungai sambil makan-makan kayak gini, wah mantap Nah kita bisa ambil menu di resepsionis Lalu ini ada kolam ikan teman-teman ya, cuma untuk hiasan aja, nggak bisa dipancing kayak risto-resto ikan bakar gitu Ini cuma untuk mempercantik tempat dan estetika saja teman-teman Nah ini tempat resepsionisnya, kita ambil menu disini Nah kita cari tempat duduk ya Ini lokasinya terbuka kayak gini teman-teman Jadi memang konsepnya tempo dulu dan lokasinya berada di tepi sawah Ini membuat suasana tempo dulu khas Jawa itu kental banget ya seperti ini Bangku-bangkunya juga dari kayu-kayu, jadul-jadul gitu teman-teman Buat teman-teman yang bukan orang Jawa ya, arti sambat luwe, artinya adalah ngeluh lapar Jadi resto ini dinamakan mengeluh lapar ya, kalau dalam bahasa Jawa namanya sambat luwe Nah ini kita bisa pilih tempat teman-teman yang di gasebo-gasebo Lalu ada juga yang tempat semi-outdoor kayak di saung kayak gitu ya Atau ada yang di bawah atap kayak gini Setiap sudut restoran ini hiasannya dan ornamen-ornamennya Sengaja dibuat seperti konsep Jawa kuno ya Jadi suasananya itu sangat kental sekali dengan warung zaman dulu di Jawa Ini kita pilih tempat duduk ya teman-teman Ini pas datang cukup rame Lalu ini untuk tempat parkirannya teman-teman cukup luas Untuk roda 4 ataupun roda 2 ini tersedia rapi ada sekat-sekatnya Lalu ada fasilitas toilet dan juga musola ya Jadi buat teman-teman yang bawa rombongan, bawa mobil itu Jangan khawatir tempat parkirnya aman disini ya Nah setelah kita pesan kita kembali lagi ke resepsionis atau kasir Untuk bayar pesanan kita teman-teman Jadi disini kita bayar di awal setelah itu baru makanan diantar Nah ini kasirnya disini ada banyak promo waktu kita kesini Teman-teman bisa cek instagramnya sambatluwe.mlg Untuk tahu promo-promo yang tersedia disini Nah ini ada juga sewa skuter teman-teman Jadi sambil nunggu makanan yang bawa anak-anak atau teman-teman mau menghabiskan waktu Sambil nunggu makanan bisa main skuter ini 15 menit 15.000 kalau 30 menit diskon jadi 25.000 Skuter listrik seperti ini teman-teman Bisa keliling-keliling di area restorannya ya Nah ini kita coba jalan-jalan teman-teman ya Kita lihat ada apa aja di sambatluwe ini Di sebelah sini ada permainan teman-teman ya Area permainan untuk anak-anak ini Kayak semacam mini outbound gitu ya Ada tali temalinya kayak gitu Nah anak-anak bisa main ayunan atau panjat-panjat Tali tangga disini ya Cuma harus tetap diawasi Lalu ini ada lapangan atau hamparan tanah yang cukup luas untuk foto-foto Untuk anak-anak lari-larian gitu Enak ya ini cukup luas loh Ini gak dipakein saung ataupun gazebo Jadi ini khusus memang untuk area terbukanya Jadi biasanya orang-orang foto-foto disini Nah suasananya seri sekali ya teman-teman Sambil menikmati pemandangan terus tempatnya luas Banyak spot bagus dan instagramable Nah ini ada spot makan juga teman-teman Yang menurut saya cukup bagus Ada font tulisan sambatluwe Biasanya untuk orang foto-foto Ini ada terompa juga untuk main-main anak Jadi semua detail-detail kecil itu diperhatikan ya Jadi semakin menghidupkan suasana restoran ini menjadi Sesuai konsepnya yaitu Jawa kuno dan Tempo dulu Nah ini teman-teman Kita kembali ke tempat makan kita Kayaknya makanan kita sudah Mau sampai dan mau selesai Nah ini teman-teman kita pesen paket untuk 6 orang ya Kita dapat tes 1 pitcher kayak gini Dengan sambal Lalu dapat ikan Terus nasi 1 bagul Dan kita dapat 3 menu varian makanan Serta dapat minuman 1 pitcher ini Untuk 1 paketnya teman-teman Itu untuk 6 paket harga Rp260.000 Jadi lebih hemat ya Ini saya pesen es telernya teman-teman Waduh mantap banget ya Sian-sian gini Makan es telernya Ini ada gorengan bakwan juga Lalu saya pesen ini ada bakwan sayur Lalu ayam lada hitam Nah ini mantep ya Makan rame-rame sambil menikmati suasana kayak gini Oke teman-teman itu tadi ya Review restoran Sambat Lue Kalau teman-teman yang masih bingung tempatnya ini dimana Ketik aja di google atau di google map juga bisa Warung Sambat Lue Itu pasti langsung keluar Di daerah Mburing teman-teman ya Setelah Gorken Arok Kalau teman-teman di kota Malang pasti tahu Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir Jangan lupa klik subscribe Dan ketemu lagi di video jalan-jalan selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax